Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Artan Purwo Di video kali ini saya akan membuat efek gambar di dalam teks Seperti ini contohnya Ya langsung saja teman-teman buka Di sini saya menggunakan Photoshop CS5 Teman-teman bisa menggunakan di bawahnya atau di atasnya sama saja Yang pertama adalah kita buat file baru Dengan cara klik file kemudian new Nah di sini teman-teman bebas membuat ukurannya Kemudian resolusi Di sini saya menggunakan resolusi 300 Untuk backgroundnya white Nah langsung saja klik ok Nah seperti ini tampilannya Nah di sini saya akan memberikan warna hitam Di backgroundnya Pastikan dulu Ini hitam yang di atas putih yang di bawah Jadi kita klik paint bucket tool Jika teman-teman tidak menemukan bisa di klik di bagian ini Biasanya tampilan awal gradient tool Kemudian di klik kanan saja nanti pilih yang paint bucket tool Langsung saja klik di bagian area Nah selanjutnya kita masukkan teks Kita aktifkan dulu horizontal type tool Kemudian di sini ukuran fontnya kita atur 72 Nah langsung saja klik di tengah-tengah sini di bagian kiri Pastikan di sini warnanya putih atau warna yang terang lain Jangan yang hitam ya Karena nanti tidak terlihat Di sini saya memasukkan yang pertama itu S Kemudian kita gandakan layer satu ini Klik kanan kemudian duplikat layer Kemudian klik ok Nah di sini sudah jadi 2 3 plus yang background Langsung teman-teman geser Menggunakan move tool Kemudian geser Kita ganti menjadi huruf yang lain Dilanjutkan dengan cara yang sama Kita tambah huruf yang lain lagi Dengan cara klik kanan Kemudian duplikat layer Klik ok Kita geser menggunakan move tool Ini kita ganti menggunakan horizontal type tool Dan ini kita ganti Dilanjutkan ya caranya sama saja Nah jika sudah teman-teman bisa pindahkan huruf tulisan tersebut Ketengah-tengah ya Dengan cara Pilih semua layer Kecuali yang background Dengan cara klik Di bagian awal di sini Sambil menekan shift Klik bagian yang akhir Otomatis akan terseleksi semua Dan teman-teman bisa Tindah ke bagian Jika kurang besar Teman-teman bisa menggunakan Show transform di sini Di aktifkan Atau dengan cara Tekan tombol CTRL plus T Kemudian bisa teman-teman terbesar Kalau sudah Tekan enter Jika dirasa cukup Sekarang Saatnya kita masukkan foto Kedalam masing-masing huruf Jadi caranya Kita aktifkan dulu Yang pertama Yang akan kita olah Adalah yang S Maka yang kita aktifkan Yang S terlebih dahulu Kita buka fotonya Dengan cara Klik file Kemudian open Kita cari Fotonya ada di mana Di sini Saya akan membuka semua Yang langsung saja Karena ada Di sini ada 5 kuruh Jadi di sini Sudah saya siapkan 5 foto Ini disesuaikan saja Teman-teman butuhnya berapa Kemudian Setelah di block semua Klik open Fotonya akan muncul di sini Teman-teman bisa Lihat di sini Ini file yang kita buat Kemudian ini fotonya yang ada di gaunya Nah teman-teman bisa aktifkan dulu Yang Ini ya Yang pekerjaan kita Kemudian Di sini saya akan memasukkan yang Ini dulu Kita Klik kemudian drag Kedalam Project kita Kemudian lepas Di sini teman-teman bisa lihat Foto itu Ada di atasnya Huruf S Betul ya Jadi Posisinya sudah betul Jika teman-teman Ada yang Posisinya ada di Atas seperti ini Bisa di klik Kemudian tarik ke Bagian atas Huruf S Nah seperti ini Selanjutnya Cara memasukkan foto Kedalam Huruf S Yaitu dengan cara Tekan tombol ALT pada keyboard Kemudian arahkan Mouse nya ke Bagian Tengah-tengah Di bagian bawah Foto ini ya Layar foto Sampai muncul Seperti itu Kemudian Klik Maka Di sini Otomatis Fotonya akan Masuk ke dalam Huruf S Untuk mengatur Besar kecilnya Teman-teman bisa Menggunakan ini ya Show transform Atau dengan cara CTRL plus T Ini karena terlalu besar Kita perkecil dulu Nah biar fotonya Tidak lonjong Atau tidak berubah Bentuk Teman-teman bisa Menggunakan Cara Save Ditahan Kemudian Tarik fotonya Untuk Tidak akan Merubah Bentuk Nah seperti itu Nah jika sudah Klik centang Di sini Atau Enter Sama saja ya Lakukan Hal yang sama Di setiap huruf Jadi kita Aktifkan Huruf mana dulu Yang mau dimasukkan Gambar Kemudian Buka Fotonya Ini karena Sudah tidak Terpake Kita Hapus saja ya Kita close Kemudian yang Selanjutnya Adalah yang Keterampilan ini ya Menjahit Kita klik Tarik ke Sini Kemudian Lepas Ini pasti Posisinya sudah Pas Ini caranya Sama saja Menggunakan ALT Kemudian Arahkan mouse Kesini Dan klik Seperti itu Lakukan hal yang sama CTRL plus T Atau Show transform Disini Ini ya Jika gak keliatan Seperti ini Tadi Ini bisa digeser dulu ya Teman teman Digeser dulu Sampai ujungnya Ini keliatan Baru Kalian Tekan Tombol Shift Dan Tarik ke dalam Kemudian Tekan Enter Lakukan Hal yang sama Di Ketiga Huruf Sisanya Nah Seperti ini ya Teman teman Jadi Setelah semuanya Selesai Jadi disini Teman teman Bisa menambahkan Efek yang lain Saya contohkan Misal Kita klik Huruf S nya Disini Kemudian Klik kanan Pilih Blending option Kita pilih Style Nah disitu Kita bisa Mengatur Mana yang Masih muncul Fotonya Jadi Seperti Seperti ini ya Nah Misalkan Seperti itu Ini juga sama Yang E K Diklik kanan Kemudian Blending option Style Kita atur Kita atur lagi Disini Agar Teks dan Fotonya Bisa Berpindah Bersamaan Itu kita Aktifkan Gambar Tulisan S Kemudian Fotonya Juga Diklik Seperti ini Nah Cara JTRL Bisa Kita Benahkan Satu persatu Nah Jika sudah Bisa Teman-teman Perkecil Semuanya Karena disini Melebihi Batas ya Bisa Diklik Kemudian Pakai Shift Sehingga Terseleksi Semua Dan Bisa Kita Kita Kecilkan Ini Kemudian Enter Kemudian Kita Simpan Klik File Kemudian Save Dalam Bentuk Gambar Kita Ganti Menjadi JPEG Yang Ini Kemudian Disimpan Disini Kita Kasih Nama Kemudian Save Disini Yang Maksimum Aja Oke Nah Seperti itu Ya Teman-teman Cukup Mudah Bukan Jadi Teman-teman Bisa Praktikan Sendiri Di Rumah Dan Kemungkinan Teman-teman Juga Bisa Menggunakan Efek Yang Lain Yang Pastinya Bisa Lebih Bagus Lagi Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Saya Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Teman-teman Untuk Like Subscribe Dan Bunyikan Loncengnya Agar Teman-teman Tidak Ketinggalan Video Yang Terbaru Dari Saya Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mob Tony Tidak Mş Si